Wisa pebalap asal Australia, Ryan Kavana, tercepat di etapa lima acap balap sepeda turi Singkarak. Namun yellow jersey masih dipertahankan Jesus Ward. Rute etapa lima terpaksa dipangkas karena tertutup banjir di sejumlah titik. Sebanyak 90 pebalap memulai etapa lima dari kantor bupati 50 kota menuju kantor bupati Pasaman, Sumatera Barat. Jarak tempuh yang awalnya sejauh 170,5 km terpaksa dipangkas menjadi 161,4 km akibat banjir yang menggenangi sejumlah titik lintasan. Para pebalap melewati Kelog 9 sebagai salah satu landmark Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan tiga titik sprint dan tiga titik king of mountain, pebalap Australia, Ryan Kavana, finish di urutan pertama dengan waktu tempuh 4 jam 7 detik. Namun hasil ini belum menggeser Jazz Award sebagai pimpinan kelas men. Sementara raja sprint atau green jersey dipegang oleh Oleksandr Polivoda dan raja tancakan atau polkadot jersey diraih Felip Marcello asal Filipina. Untuk kelas men pebalap Indonesia atau red and white jersey masih diraih Muhammad Abdurrahman. Para pebalap masih menyisakan tiga etapa sebelum nantinya grand finish di Pariyaman.